Pemirsa sebanyak 146 rumah warga di Kelurahan Langga Payung, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan terendam banjir akibat meluapnya Sungai Batang Geloga, Paluta. Sebanyak 146 rumah warga di Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, tepatnya di lingkungan Janji Matogu, lingkungan Pijarkoling, dan lingkungan Seberang terendam air. Banjir juga sempat menimbulkan kemacetan parah di jalan raya yang juga terendam banjir. Salah seorang warga yang rumahnya terendam, Rahmat Tunku Saragi, mengatakan banjir mulai merendam kawasan permukiman warga sejak pukul 4 Rabu pagi dengan ketinggian air 1 hingga 2 meter. Sebagian warga yang rumahnya terendam memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman, namun ada juga yang memilih bertahan di lantai 2 rumahnya. Camat Sungai Kanan, Syarifahab Nisiregar, mengatakan banjir ini disebabkan kiriman dari luapan Sungai Batang Geloga, Paluta yang berimbas hingga ke wilayahnya. Ini mencapai ketinggian air lebih kurang 1 meter setengah di putar rumahnya. Jadi yang paling parah ini yang dimana nih Pak? Ini laguan bawah itu Pak, itu mencapai 2 meter. Jadi sekarang penduduk ini mengungsi kemana nih? Ini sebagian masyarakat ini ada yang mengungsi ke jembatan itu Pak. Banjir tersebut kiriman dari Sungai Batang Geloga, yang mana ini terimbas kepada masyarakat. Jumlah masyarakat yang terimbas sekitar 146 kakak terjadi di Kelurahan Langga Payung. Bahwa pemerintah memberikan bantuan baik dari kabupaten, juga muspika sendiri, di kecamatan, juga pemerintahan desa memberikan bantuan. Saat ini pihak Pemkap Labusel maupun muspika kecamatan serta pemerintahan desa mengaku telah memberikan bantuan yang dibutuhkan warga korban banjir. Dari Labuhan Batu Selatan, Randi Kurniawan, Aineus melaporkan. Masyarakat di Kelurahan Masyarakat di Kelurahan